Intro Dalam beberapa mitologi keyakinan atau agama, dewa merupakan sosok yang selalu dipuja dan disembah oleh beberapa umat. Sosok dewa pun beragam, ada yang tampak sama seperti manusia, ada juga yang tampak seperti setengah manusia dan setengah hewan. Karena itulah, tak heran jika dalam beberapa keyakinan, ada beberapa sosok hewan yang dianggap suci dan haram untuk dibunuh karena punya kaitan dengan dewa yang disembah. Namun, apakah dewa itu bisa berengkarnasi pada tubuh manusia? Kali ini, kami dari Fenglorides akan membahas tentang 5 manusia titisan dewa di dunia. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. 1. Muhammad Raihan dianggap dewa Hanoman Kisah bocah berkelanian fisik aneh dan dianggap dewa oleh masyarakat datang dari tanah Kalimantan. Di sana, ada seorang bocah bernama Muhammad Raihan yang sekarang baru berusia 13 tahun. Namun, bocah ini punya penampilan fisik layaknya orang hutan. Seluruh tubuhnya nyaris dipenuhi dengan rambut. Tak ayal, jika warga sekitar menganggap Raihan pun sebagai titisan atau jelmaan dewa Hanoman. Walau sebagian masyarakat adalah penganut agama Islam, namun budaya leluhur yang dahulunya Hindu tetap kental sampai sekarang. Walau bentuk fisiknya aneh dan sering disebut dewa oleh orang-orang, Raihan pun tidak merasa terganggu. Bahkan, bocah tersebut mengaku jika keadaan fisiknya tidak membuat dirinya merasa minder atau beda dari yang lainnya. Dari data kedokteran dunia mengatakan, jika kelainan pada tubuh Muhammad Raihan ini mengalami Warwolf Sindrom, meski sudah diberikan tawaran untuk melakukan pengobatan medis gratis, Raihan menolak dan berkilah ingin menerima apa adanya pemberian Tuhan kepada dirinya. 2. Peransu Renkanasi Dewa Ganesha Sebagai negara yang kental akan budaya Hindunya, India sangat loyal dan bahkan selalu menghormati dewa-dewanya. Termasuk, dewa yang dianggap hinggap dan menjelma menjadi seorang manusia. Hal inilah yang dialami oleh bocah 6 tahun bernama Peransu. Di usianya yang masih sangat belia, bocah tersebut sudah mendapat predikat sebagai sosok dewa yang dihormati. Penampilan fisik bocah 6 tahun tersebut memang beda dari bocah lain pada umumnya. Pada bagian dahi bocah tersebut tampak lebih besar, sementara matanya sipit tapi melebar. Dalam melakukan aktivitas pun Peransu tidak bisa berjalan dengan normal. Karena keanehan itulah, Peransu oleh orang-orang di sekitarnya dianggap sebagai reinkarnasi Dewa Ganesha. Dewa Ganesha sendiri dalam kepercayaan umat Hindu digambarkan sebagai sosok dewa dengan tubuh manusia yang punya kepala gajah. Orang Hindu percaya jika Dewa Ganesha bisa memberikan kemakmuran dan kesuksesan bagi semua orang. Karena itulah, kini nasib Peransu si bocah yang punya fisik aneh tersebut diperlakukan layaknya seorang dewa. Bocah ini kini tinggal di sebuah kuil. Dan orang yang datang melihat Peransu, selalu melakukan sujud layaknya melakukan sebuah sembayang. 3. Amar Singh Bocah Berekor Bocah yang dianggap dewa karena punya fisik aneh lainnya adalah Amar Singh dari India. Bocah yang kini baru berusia 6 tahun tersebut dianggap dewa oleh penduduk sekitar karena di bagian belakang tubuhnya tumbuh ekor yang panjangnya mencapai 12 inci. Karena keunikan dan keanehan pada tubuhnya tersebut, warga sekitar menganggap jika Amar Singh punya hubungan khusus dengan salah satu dewa yang dihormati. Menurut pengakuan keluarga, awalnya ekor yang ada di tubuh bocah tersebut hanya punya panjang 1 inci saja. Namun, seiring waktu berjalan, ekor di bagian belakang tubuhnya pun semakin panjang saja. 4. Mampret Singh Pemuda Bertubuh Bocah Masih dari negara India, kali ini ada sosok pemuda yang sudah 21 tahun usianya, namun punya penampilan fisik layaknya seorang bocah yang masih dimanja. Pemuda bernama lengkap Mampret Singh punya fisik yang berbeda dari pemuda lainnya. Jika yang lain di usia 21 tahun itu sudah bisa melakukan apa saja, apa yang terjadi pada Mampret Singh sungguh membuat kita sedih melihatnya. Tubuh dari pemuda yang satu ini sangat kecil dan hanya berukuran 23 inci saja. Dengan kondisi tersebut, banyak orang yang menyerah jika Mampret Singh adalah sosok bocah yang masih berusia hitungan bulan. Padahal, dalam kenyataannya, dia merupakan sosok pemuda yang seharusnya sudah bisa merasakan manisnya pacaran. Meski demikian, dengan kondisi fisik yang sungguh memprihatinkan tersebut, Mampret Singh dianggap sebagai sosok dewa yang pantas untuk dipuja. Banyak yang percaya jika keberadaan Mampret Singh ini dapat membawa berkah bagi tempat tinggalnya atau orang-orang yang datang menghampirinya. 5. Bayi mirip ikan duyung Pernah membaca dongeng Putri Duyung, pasti hampir semua pernah mendengarnya. Putri Duyung adalah seorang manusia namun memiliki kaki ikan. Meski hanya dongeng, namun dalam sejarah medis, kelahiran bayi mirip dengan Putri Duyung sungguh pernah terjadi. Kelahiran tersebut terjadi di kota Peru. Bayi tersebut bernama Milagros Keron, yang dalam bahasa Spanyol berarti keajaiban. Memang, Milagros ini adalah suatu keajaiban yang lahir ke dunia. Bagaimana tidak, ia lahir dengan kaki menyatu seperti Putri Duyung. Kelahiran Milagros yang ajaib ini menimbulkan kekaguman sekaligus keheranan. Karena hal tersebut merupakan pertama kalinya ada bayi yang lahir dengan kaki mirip seperti legenda Putri Duyung. Berikut 5 manusia titis andewa yang ada di dunia. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.